Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menyoroti rendahnya serapan pupuk bersubsidi di Provinsi Banten di tahun 2024 ini. Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriyadi mengatakan, kendala rendahnya serapan pupuk tersebut karena padupadan antara NIC yang digunakan di sistem IPUBERS dengan yang terhubung di Admin Duk-Duk Capil Kementerian Dalam Negeri, sehingga banyak yang gagal di input. Fadli mengungkapkan, pihaknya menemukan ada satu kelompok tani yang masuk dalam data hanya satu orang. Bahkan, ketua kelompok tani tersebut tidak masuk data. Menurutnya, dalam sistem pupuk bersubsidi, petani harus terdaftar sebagai penerima di RDK atau Rencana Definitif Kelompok, RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perbaikan dari sisi pendataan dan revisi data penerima pupuk bersubsidi. Kelompok tani yang masuk cuma satu orang itu. Bahkan kita kelompoknya nggak masuk gitu. Jadi, ini ada dampak kepada salah satunya mereka yang kemarin nebus, sekarang jadi nggak nebus, karena memang tidak ada. Dan ini juga kadang yang menimbulkan isu pupuk itu kosong. Karena kiosk kadang ngomong pupuknya kosong, bukan pupuknya kosong. Orang itu tidak ada di data penerima. Jadi, sistem pupuk bersubsidi itu, penerima itu harus ada di dalam data penerima pupuk bersubsidi. Selain itu, Ombudsman mendorong bagaimana kiosk pupuk juga memiliki kemampuan keuangan untuk melayani petani. Sebab, target penerima jatah pupuk bersubsidi meningkat dua kali lipat.